Udara pemirsa yang dikasihi Tuhan, mari kita tunduk kepala, kita berdoa. Ya Allah, Halih Semesta Alam, kami berdoa memohon rahmat, kemurahan, dan pimpinan rohmu yang kurus, sementara kami mau mempelajari firman Tuhan, satu-satunya kuasa untuk mengubah hati kami, supaya kami boleh mengasihi Tuhan dengan segenap hati kami. Datanglah dan pimpinlah kami di dalam pelajaran ini. Terima kasih Tuhan, kami berdoa dalam nama Yesus, selamat kami. Amin. Selama pemirsa yang dikasihi oleh Tuhan, pelajaran kita sekarang adalah tentang jubah kebenaran Kristus. Jubah kebenaran Kristus. Banyak orang tidak mengetahui bahwa kita manusia adalah tidak sanggup melakukan kehendak Tuhan, tidak sanggup menuruti semua hukum dan aturan Tuhan. Karena dikatakan manusia semua sudah berdosa. Tidak ada yang benar dihadapan Tuhan. Ini pernyataan ini perlu kita tegaskan melalui ayat-ayat kitab suci. Coba kita baca dalam Yesaya 64, ayat yang ke-6. Demikianlah kami, sekalian seperti seorang najis. Segala kesalahan kami seperti kain kotor. Kami sekalian menjadi layu seperti daun. Lenyap oleh kejahatan kami. Dan pemirsa kesalahan kami, sesoleh-solehnya manusia. Seperti dikatakan oleh Nabi Yesaya disini, Kesalahan kami, kata Nabi, dihadapan Tuhan adalah seperti kain kotor. Lebih jelas ayat ini, saya kutip di dalam Alkitab Bahasa Inggris, King James Version. Dia katakan, All our righteousness are as filtherex. Segala kebenaran kami, seperti filtherex. Sudah pemerintah tahu artinya apa? Rex. Rex itu adalah kain yang sudah gombal, sudah tua, sudah lapuk. Sudah lapuk, filtherex lagi. Filtherex itu, sudah pemerintah tahu, itu najis. Maaf, kalau seorang wanita, haid, itulah filth, najis. Darah yang kotor. Saya kutip lagi, di dalam Amplified Bible, ayat yang sama, dikatakan begini, And all our best deeds of righteousness and justice are as filtherex. sudah the best deeds, perbuatannya sudah the best yang bisa kita buat. Melakukan kebenaran, melakukan yang benar dan adil, tetap juga, filtherex. Tetap juga, najis kotor. Apa artinya ini, saudara pemerintah? saya kutip lagi, satu lagi di dalam, mungkin, supaya lebih jelas, pengetahuan kita, saya kutip dari, Alkitab Bahasa Tuba, Bahasa Batak Tuba. Bagaimana pemerintah? Dikatakan begini, Sohman ulus namar darodaro, dosu di hati goran nami. Seperti kain kotor, yang bercampur darodaro. Darah najis. Itulah, kebenaran kita ini, dihadapan Tuhan. Nggak laku. Nggak ada yang benar. Di hadapan Tuhan, nggak ada yang benar. Itulah sebabnya, Yesus datang ke dunia ini, mati bagimu dan bagiku. Karena Anda dan saya, tidak sanggup, untuk melakukan yang benar itu. Roh Nubuat menjelaskan, sudah pemerintah, saya kutip dari Desire of Regis, Alaman 762. Dia katakan begini, Manusia tidak sanggup, memenuhi tuntutan hukum Allah yang suci. Tidak sanggup. Tetapi, Kristus sudah datang ke dunia ini, sebagai manusia, menghidupkan satu kehidupan yang suci, mengembangkan tabiat yang sempurna, inilah yang dia sudah berikan, dengan bebas. Satu pemberian yang cuma-cuma, kepada semua orang, yang percaya. Saudara Pemerintah, pemberian cuma-cuma. Jadi kalau kita manusia yang tak sanggup, melakukan yang benar, tuntutan hukum, tak sanggup, upahnya apa? Mati yang ketal, tidak ada yang sanggup, masuk surga. Tetapi, Yesus datang, mati, dan melalui kematiannya itu, orang yang percaya kepadanya, diberi, jubah kebenaran. Jubah kebenaran, Kristus yang tak bercacat celak. Itulah pengertiannya, kita diselamatkan oleh iman, bukan oleh perbuat. Jadi tidak ada manusia yang sanggup, untuk menjadi suci, soleh, dan layak masuk surga, oleh karena penurutan, dan perbuatannya. Maka, itulah sebabnya, Tuhan berikan kepadamu, dan kepadaku, jubah kebenaran itu. Tapi disini ada satu statement, kalimat mengatakan, kapan kah seseorang itu, siap menerima jubah kebenaran Kristus? Apapah persyaratannya? Saya baca disini, dari tulisan Rondoguat, Christ our righteousness, 1, 2, 4, berkata begini, When men see their own nothingness, they are prepared to be clued with the righteousness of Christ. When men see their own nothingness, bila Anda dan saya sudah melihat, ketidakmampuan, tidak ada kesenggupuan apa-apa, hanya karena kebergantungan kepada Tuhan, dan kita tahu itu jelas, baru kita siap. Banyak orang merasa dirinya, something, tetapi Tuhan mau, supaya kita berada mengatakan nothing, ketidakberdayaan kitalah, sehingga kita layak dan siap, menerima jubah kebenaran itu. Disini jelaskan mengenai nothingness itu, sifat kesadaran orang yang sedia dipakaikan dengan juga kebenaran Kristus, harus tetap menyadari ketidakmampuannya, ketidakberdayaannya sedikit pun, menjadikan dirinya selamat, oleh pikiran, perbuatan, perkataan. inilah yang menimbulkan timbul di dalam hati kita orang berdosa ini. Roh, kerendan hati, ketidaksanglupan. Hanya oleh kemurahan Tuhan lah, kita bisa diselamatkan. Namun ada satu dibuatan kepada jemaat Tuhan akhir jaman, jemaat Laudikya. Dikatakan disini, sifat Laudikya itu, malaikat-malaikat di Laudikya itu, maupun umat Laudikya itu, merasa kaya, cukup baik kerohaniannya, diberkati Tuhan. Padahal, mereka tidak menyadari, mereka itu apa? Miskin, buta, malang, dan telanjang. Itu makanya Tuhan memberikan kepadamu dan kepadaku, orang berdosa ini, jubah kebenaran. Kita baca, Yesaya 61 S10. Aku bersukaria di dalam Tuhan, juga aku bersuara-sara di dalam Allahku, sebab ia mengenakan pakaian keselamatan kepadaku, dan menyelubunyaku dengan jubah kebenaran. Saat Nabi Yesaya merasa ketidaklayakannya itu, dia dipakai dengan jubah kebenaran, dikatakan disini, inilah bentuk sukacita di atas segala sukacita. Aku bersorak-sorai, jubahku bersukaria. Kenapa? Pakai jubah kebenaran, Kristus. Kalau seseorang, sudah dipakaikan dengan jubah kebenaran, apa artinya itu? Di dalam Jeremia 23,6 dikatakan, The Lord, our righteousness, Tuhanlah kebenaran kita. Dan bila mana kebenaran Tuhan ini dipakaikan, disinilah terjadi satu bentuk kesukaan, kegembiraan, kebahagiaan yang terbesar, yang dapat dinikmati seorang manusia berdosa. Kebenaran Kristus, kebenaran Allah yang diberikan itu, dengan cuma-cuma, ditegaskan kembali di dalam Filipi 3,9. Filipi 3,9 berkata sebagai berikut, Berada di dalam dia bukan dengan kebenaranmu sendiri, karena taat hukum Taurat. Tidak. Melainkan dengan kebenaran karena kepercayaan kepada Kristus. Yaitu kebenaran yang Allah anugerahkan, berdasarkan kepercayaan. Kebenaran Allah, dianugerahkan, berdasarkan apa? Kepercayaan. Bukan perbuatan baik. Seluruh memberi saya yang dikasih Tuhan, kita jelaskan, kalau seseorang sudah pakai jubah bagaimana? Saya kutip, roh membuat, dalam testimonis itu minister, halaman 40 dikatakan begini, tetapi mereka sudah bertobat, mereka sudah menerima pembenaran Kristus. Mereka kemudian berdiri di hadapan Allah, menjadi orang-orang yang benar, orang-orang yang terpilih, sebagai orang-orang yang tidak berdosa, orang yang sempurna, seperti orang-orang yang belum pernah berbuat dosa, saudara-saudara. Wah, luar biasa kasih sayang Tuhan. Orang berdosa yang sudah berbuat dosa, bertahun-tahun. Sekarang dia terima Yesus, menjadi juru selamat pribadinya. Semua dosa-dosanya itu, tidak diingat lagi. Dipakai, dibungkus, dengan jubah kebenaran Kristus, dikatakan, dia dianggap seperti orang yang belum pernah berbuat dosa. Dia dianggap benar, sempurna, di hadapan Tuhan. Luar biasa, saudara-saudara pemirsa, inilah kasih Allah kepada kita orang berdosa ini. Dan bila mana seseorang percaya terima Yesus benar-benar beriman, namanya iman yang sungguh-sungguh itu, pada saat dia terima Yesus, dia dibenarkan. Pada saat, Ruhun Nubuak jelaskan, berapa lama itu bisa terjadi. Saya kutip, semua dosa yang sudah diampuni, kesalahannya dibatalkan, dia diandak benar, diperkenan, dibenarkan dihadapan hukum Allah, dan keajaiban yang aneh ini, dapat terjadi dalam waktu singkat. inilah yang disebut kebenaran oleh iman. Dalam waktu singkat, saat pandang kepada Yesus, kesembuhan terjadi, pengampunan terwujud. Anda dan saya, dianggap seperti orang yang belum pernah berbuat dosa. Kemudian ditegaskan kembali, melalui tulisan Ruhun Nubuak, dikatakan di sini, melalui jubah kebenaran Kristus, kita dapat berdiri dihadapan Allah, sebagai orang yang diampuni. Dan, kita dianggap, dikatakan, as though we had never seen, seperti orang yang belum pernah berbuat dosa. Inilah keajaiban, kasih Tuhan kepada kita orang berdosa ini. Kemudian ditambahkan, semua dosanya sudah diampuni, semua kesalahannya sudah dibatalkan, sekarang dia, dianggap benar, dibenarkan, dihadapan hukum Allah. keajaiban yang aneh ini, dikatakan, take place in one short hour, terjadi dalam saat yang apa? Singkat. inilah yang disebut, righteousness by faith, dibenarkan, oleh iman. Sudah menurut saya, ditegaskan lagi, bila mana satu saat, anda dan saya, dihadapan di penggaji dan surga, kita akan dihakimi, sesuai dengan, perbuatan-perbuatan kita, selama kita hidup di dunia ini. Dibuka buku-buku catatan, dibuka semua catatan dosa-dosa kita, dihadapkan di hukum Tuhan, hukum 10. Siapa yang sanggup berdiri dan lulus? Siapa? Roma 8 ayat 1 memberi jawaban yang tegas, selama pemeriksa kita baca ya. Demikianlah sekarang, tidak ada penghakiman bagi mereka, yang ada di dalam Kristus Yesus. Tidak ada penghakiman. Artinya apa? Lulus. Karena sudah pakai jumlah kebenaran, dianggap tak pernah berbuat dosa. Karena kebenaran itu adalah, kebenaran Kristus. Yang tak bercacat celah. Lulus. Catatan sudah pemeriksa, berikut kita akan belajari, semua kita manusia dihadapkan di penghakiman, pengadilan surga. Dan tidak ada yang bisa lulus, kecuali orang yang sudah memakai jumlah kebenaran Kristus. Kristus tersebut. Pelajaran kita, kita akan sambung, tentang membuatan kepada jemaat Tuhan, disebut Laodikia. Ternyata, 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 banyak orang Laodikia itu, telanjang, tidak memakai jumlah kebenaran Kristus, tetapi mereka memakai jumlah kebenaran sendiri. kita akan sambung pelajari, kita akan sambung pelajari, supaya kita jelas bagaimana Anda dan saya siap menghadap tahta pengeliran surga. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas kebenaran Yesus Kristus yang tak bercacat celah, diberikan kepada setiap orang yang percaya dan yang mau menasihi Tuhan. Terima kasih Tuhan atas kematianmu, kasihmu yang ajaib, menderita bagi kami, supaya kami menerima engkau sebagai juru selamat. Dan juga memberikan kepada kami jumlah kebenaran, agar kami boleh dianggap benar, dianggap orang yang belum pernah berbuat dosa. Dan bila mana kami dipanggil, dihadapkan dalam pengadilan Tuhan. Kami sudah pakai jumlah kebenaranmu, dan tidak ada penghakiman lagi bagi orang yang sudah ada dalam Yesus Kristus. Terpujilah dimuliakanlah namamu kekal selama-lamanya, ya Tuhan. Karena kasihmu yang ajaib kepada kami manusia berdosa. Dalam pelajaran selanjutnya, tolonglah kami, supaya lebih jelas lagi, kasihmu yang ajaib kepada orang berdosa ini. Terima kasih atas pengampunan yang kau selalu berikan bagi kami. Inilah dosi rukami, ya Tuhan. Kami persembahkan dalam nama Yesus. Yang sudah mati bagi kami, dan yang segera akan datang pada hari kiamat. Amin. Terima kasih atas pengampunan. Terima kasih atas pengampunan.